Hutan, kebun tanaman, dan puncak gunung di sekitar kota suci semuanya layu dan suram, tanpa banyak vitalitas. Terutama Taman Binatang Roh di Timur, ada banyak binatang roh yang langka dan berharga. Tidak hanya ada kelompok spirit krens, ada juga kuda surgawi. Tapi sekarang, di Taman Binatang Roh yang besar, hanya ada beberapa binatang roh. Gerbang dan dinding Taman Binatang Roh sudah bobrok, dengan pecahan batu bata di mana-mana dan tanahnya penuh lubang. Situasi kebun herbal di sebelah barat kota suci juga tidak jauh lebih baik. Formasi besar yang melindungi kebun herbal telah menghilang, hanya menyisakan beberapa formasi kecil tersebar yang masih berkelap-kelip dengan cahaya lemah. Sebagian besar hamparan bunga dan kebun tanaman telah berubah menjadi gurun berwarna coklat ke abu-abuan, dengan banyak lubang dan jurang di tanah. Hanya beberapa kebun tanaman terdalam yang masih ditanami tanaman herbal dan bunga roh. Singkatnya, Ji Tian Xing berdiri di puncak gunung dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat pemandangan yang membusuk dan layu. Dia tidak percaya bahwa kota suci yang suram, bobrok, dan kelabu ini adalah tanah suci seni bela diri yang dia buka saat itu. Zibai dan Zhou Hei berdiri di belakang Ji Tian Xing, sangat merasakan perubahan suasana hatinya. Suasana hati mereka juga agak berat, dengan wajah muram, mereka menjelaskan, guru, pilar pegunungan surga pastinya tidak seperti ini di masa lalu, tempat ini adalah tanah suci seni bela diri terbaik seribu tahun yang lalu. Hanya saja dalam seribu tahun terakhir, banyak kekuatan diam-diam berkomplot melawan kita, menyebabkan kekuatan sekte kita terus melemah, mengakibatkan situasi saat ini. Zibai dan Zhou Hei tahu bahwa situasi pilar pegunungan surga saat ini benar-benar mengkhawatirkan, sudah mencapai titik kritis. Keduanya benar-benar setia pada pilar pegunungan surga, tentu saja mereka tidak akan meremehkannya, apalagi memiliki pemikiran pengkhianatan. Namun, beberapa murid dengan kemauan lemah sudah mulai melarikan diri. Oleh karena itu, ketika mereka berdua melihat ekspresi muram Jitiansing, mereka khawatir Jitiansing akan meremehkan penurunan pilar pegunungan surga. Jitiansing tidak berkata apa-apa, dia mengendarai naga hitam melintasi hutan dan mendarat di kota suci. Tata letak kota suci agak aneh, berbentuk lingkaran dan terletak di puncak gunung. Lingkaran luar terdiri dari 36 rumah kuno, dan lingkaran dalam terdiri dari 18 istana megah. Di tengah kota suci ada sebuah dojo dengan radius 100 mil, dikelilingi oleh banyak istana dan rumah besar. Dojo besar itu dilapisi dengan lusinan jenis batu yang berbeda, semuanya merupakan batu roh dan batu permata yang sangat efektif. Tanahnya berwarna hijau tua dan diukir dengan pola dan pola formasi besar. Formasi dengan radius 100 mil ini diciptakan oleh Kenshin dan dikenal dengan nama Formasi Cakrawala. Formasi kubah surgawi adalah inti dari pilar pegunungan surga. Ia memiliki 81 transformasi dan dapat berubah menjadi segala macam formasi dengan efek luar biasa. Di tengah dojo berdiri sebuah tablet batu hitam setinggi ribuan kaki. Itu seperti pedang raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi. Tanpa diragukan lagi, prasasti pedang hitam yang mengjulang tinggi itu didasarkan pada pedang pemakaman surga. Itu juga merupakan totem dari pilar pegunungan surga. Di bawah prasasti pedang besar itu ada alas dengan radius seribu kaki. Ada banyak pola dan karakter segel yang terukir di atasnya. Garis-garis karakter yang berani dan kuat juga ditulis oleh Kenshin. Itu tentang kebenaran jalan pedang dan aturan gunung Tiansu. Bahkan setelah ribuan tahun, prasasti pedang hitam itu masih utuh. Itu menambah rasa perubahan padanya. Naga hitam itu mendarat di dojo. Ji Tiansing memandangi prasasti pedang itu. Setelah melihatnya sebentar, ekspresinya menjadi lebih lembut. Tidak peduli seberapa besar penurunan pilar pegunungan surga, tidak peduli betapa mengecewakannya para murid, prasasti pedang itu masih utuh. Setidaknya, dojo dan prasasti pedang telah dilestarikan, yang merupakan sebuah berkah tersembunyi. Ji Tiansing berdiri di bawah prasasti pedang dan menatap tumpuan dengan tatapan yang rumit. Dia melihat pola dan kata-kata di dinding batu hitam. Garis karakter yang berani dan kuat memancarkan aura mendominasi dan niat pedang yang tak tertandingi. Bahkan setelah ribuan tahun, karakter kuno tampak menjadi hidup. Mereka membuat orang tidak berani melihatnya secara langsung. Mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Sebagai seorang master, saya tidak akan menyembunyikan apapun. Saya tidak akan ragu mati demi murid saya. Hanya dengan begitu saya dapat memiliki sejarah yang panjang. Kata-kata ini datang dari Kenshin. Itu ditulis sebelum aturan pilar pegunungan surga. Itu adalah garis besar umum dari 36 aturan sekte tersebut. Seribu tahun yang lalu, para master bela diri dan murid-murid pilar pegunungan surga selalu mengingat kata-kata ini dan mengukirnya di dalam hati mereka. Oleh karena itu, seribu tahun yang lalu, pilar pegunungan surga dikenal sebagai sekte nomor satu di bawah langit. Jitiansing diam-diam membacakan garis besar peraturan sekte. Tatapannya berangsur-angsur naik dan menatap langit di sepanjang prasasti pedang. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan tertawa. Hahaha, sungai tak berujung mengalir ke timur, ombak menghanyutkan para pahlawan. Benar dan salah, sukses dan gagal lenyap dalam sekejap mata. Gunung suci masih ada, matahari terbenam masih merah. Nelayan berambut putih dan penebang kayu di sungai, yang terbiasa dengan bulan musim gugur dan angin musim semi, bertemu lagi dengan sepanci anggur keruh. Berapa banyak hal yang telah terjadi di masa lalu dan sekarang. Jitiansing membuka tangannya dan tertawa liar. Nada suaranya mengandung rasa kesedihan dan kecerobohan yang kuat. Naga hitam, Zibai dan Souhei melihat punggungnya dengan ekspresi rumit. Mereka merasakan kesedihan yang tiada habisnya dan hati mereka menjadi berat. Pemakaman surga juga terbang keluar dari tubuh Jitiansing dan berubah menjadi aliran cahaya hitam. Dengan suara, Siu, ia mengebor ke dalam prasasti pedang besar. Tiba-tiba, prasasti pedang kuno setinggi seribu kaki tampak hidup. Itu memancarkan cahaya dingin yang menyilaukan dan mengeluarkan seruan pedang yang menembus awan. Jitiansing melambaikan lengan bajunya yang besar dan berdiri dengan bangga di bawah prasasti pedang. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin saat dia berteriak dengan ekspresi serius, laut berubah menjadi ladang murbei, bintang-bintang bergerak. Kemegahan ilahi di masa lalu telah hilang, tetapi saya telah kembali dari reinkarnasi. Tiga ribu murid membawa kedamaian ke dunia, seratus ribu pedang dewa menekan langit. Bersamaan dengan gelombang suara yang kuat, aurata berbentuk yang luas dan perkasa menyapu seperti angin kencang dan menyelimuti seluruh dojo. Pilar pegunungan surga setinggi sepuluh ribu kaki, seolah-olah memiliki jiwa, mematuhi perintahnya dan menyerah pada tekanannya. Ini benar-benar bergetar tiga kali. Pada saat ini, seorang daois berambut putih yang mengenakan jubah daois kuning aprikot dan memegang kocokan ekor kuda emas bergegas mendekat bersama beberapa tetua berjubah ungu. Ketika semua orang melangkah ke dojo, mereka melihat Ji Tianxing, Naga Hitam, Zibai dan Souhei. Mereka juga mendengar tawa sedih Ji Tianxing. Terutama beberapa kata terakhir, seperti guntur yang menusuk telinga mereka, memekatkan telinga mereka. Tubuh daois berambut putih itu tiba-tiba bergetar. Langkah kakinya menegang dan dia membeku di tempat. Ekspresi sangat terkejut muncul di wajah lamanya. Matanya melebar seolah dia melihat hal yang paling tak terbayangkan di dunia. Dia begitu gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar. Mas, Tuan. Pendeta tahu berambut putih itu begitu bersemangat hingga janggutnya bergetar. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Mata tuannya merah dan basah. Kakinya menjadi lunak dan dia hampir berlutut untuk memberi penghormatan. Beberapa tetua berjubah ungu masih bingung. Mereka hanya melihat ekspresi daois berambut putih itu berubah dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Salah satu tetua dengan marah menatap Ji Tianxing di bawah prasasti pedang. Dia bahkan berteriak dengan nada bermartabat, Siapa yang membuat keributan di sini? Beraninya kamu bersikap kasar terhadap pedang suci sekte kami. Begitu dia selesai berbicara, daois berambut putih itu tiba-tiba menoleh dan menatapnya dengan tajam. Dia dengan marah berteriak, Bajingan. Diam untuk orang tua ini. 1872. Beberapa tetua bingung, mereka tidak mengerti mengapa daois berambut putih itu bereaksi begitu kuat. Prasasti pedang di tengah lapangan latihan adalah totem pedang suci dari pilar pegunungan surga, yang memiliki makna sakral. Pemuda berjubah putih asing itu sebenarnya berteriak kurang ajar di bawah pedang suci. Ini terlalu tidak sopan. Bahkan beberapa tetua melihat Zibai dan Souhei mengikuti di belakang pemuda berjubah putih itu. Semua orang bisa menebak bahwa pemuda berjubah putih itu bisa jadi adalah penerus Kenshin. Namun menurut pendapat semua orang, karena dia adalah penerus Kenshin, dia harus menghormati Kenshin dan pedang suci. Tapi daois berambut putih itu adalah pemimpin pilar pegunungan surga. Bahkan dia tidak marah atau memarahi pemuda berjubah putih itu, malah dia menunjukkan sikap protektif. Hal ini membuat semua orang semakin bingung, mengapa Dewa Naga Kuning bereaksi seperti itu. Saat beberapa tetua kebingungan dan diam-diam bingung, daois berambut putih itu dengan cepat bergegas ke tengah lapangan latihan. Ekspresinya sangat rumit, dia penuh antisipasi, tapi juga sedikit gelisah, matanya menatap sosok berjubah putih itu. Dalam sepuluh napas singkat, semua orang tiba di bawah prasasti pedang setinggi seribu kaki. Zibai dan Souhei kembali sadar dan dengan cepat menyapa semua orang. Salam yang abadi dan para tetua. Keduanya membungku hormat dan kemudian berdiri di samping, menunggu perintah. Emosi Jitian Sing berangsur-angsur menjadi tenang, dia menoleh untuk melihat daois berambut putih dan beberapa tetua. Ketika dia dan daois berambut putih saling memandang, pupil mereka menyusut, mata mereka bersinar dengan sentuhan kemegahan. Terutama daois berambut putih, tubuhnya gemetar, matanya melebar, dan dia mengeluarkan raungan pelan di dalam hatinya. Itu dia, itu benar-benar dia, itu pasti guru. Penampilan itu, aura itu, tatapan itu, pasti sama. Beberapa tetua telah bergabung dengan pilar pegunungan surga kemudian, mereka belum melihat tubuh asli Kenshin. Tapi daois berambut putih itu adalah pengikut dan penjaga sekaligus murid Kenshin, dia sangat akrab dengan segala hal tentang Kenshin. Bahkan setelah seribu tahun, dia masih dapat mengingat dengan jelas tatapan, aura, dan setiap gerakan Kenshin. Pada saat ini, mata tua daois berambut putih itu berkaca-kaca. Dia tidak bisa lagi menahan kegembiraan dan kesedihan di hatinya, dia membungkuk dalam-dalam kepada Jitian Sing. Murid yang tidak berbakti, Huang Long, menyapa guru. Sejak Dewa Pedang meninggalkan pilar pegunungan surga, Huang Long telah merindukan gurunya selama seribu tahun terakhir. Apalagi setelah berita kematian Dewa Pedang menyebar, Huang Long semakin terpukul. Namun, dia mengingat ajaran gurunya dan memikul tanggung jawab yang berat untuk melindungi pilar pegunungan surga. Tidak peduli seberapa besar rasa sakit yang dia rasakan, dia selalu bertahan. Tidak ada yang tahu berapa banyak kesulitan dan penderitaan yang dia alami selama seribu tahun terakhir. Tidak ada yang tahu betapa besarnya pukulan besar bagi berita kematian Dewa Pedang baginya. Sekarang daois dan daois adalah langit dan bumi, dan daois tidak merasakan langit dan bumi. Kerinduan dan kenangan yang telah berlangsung selama seribu tahun telah menyebabkan pikirannya berantakan total. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah telah kembali ke seribu lima ratus tahun yang lalu, ketika dia pertama kali mendaki pegunungan pilar surga dan menjadi murid Kenshin. Itu sebabnya dia memberi hormat sebagai murid di depan semua orang. Busurnya yang dalam mengandung terlalu banyak emosi. Selain dirinya, hanya Jitian Xing yang bisa memahaminya. Zibai dan Sohei tercengang. Mereka menatap daois Huanglong, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Kelima tetua juga tercengang. Mereka menatap daois Huanglong dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Hebat abadi. Apa yang sedang kamu lakukan? Yang abadi? Tolong bangun. Kamu salah orang. Itu penerus Kenshin. Para tetua mengingatkan daois Huanglong. Dua orang tua bahkan mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Namun, daois Huanglong adalah seorang martial saint. Dia tidak bergerak sama sekali dan mempertahankan postur membungkuknya. Siapa yang bisa membantunya berdiri? Jitian Xing juga menatapnya dengan tatapan yang rumit. Dia melihat jubah daoisnya yang tua dan putih, rambut putihnya yang mencapai pinggang, dan wajahnya yang sudah tua. Hatinya berat dan dipenuhi emosi. Setelah hening beberapa saat, dia menarik nafas dalam-dalam dan menekan emosinya yang rumit. Dia tersenyum dan berkata, Huanglong, kita tidak bertemu satu sama lain selama seribu tahun. Bagaimana perkembangan sutra pedang kekaisaranmu? Guru tidak membimbing Anda secara pribadi. Anda tidak akan bermalas-malasan lagi, kan? Suara Jitian Xing lembut dan tenang, tetapi ada perasaan tertekan. Ketika Taoise Huanglong mendengar suara familiar ini, tubuhnya gemetar. Dia tidak bisa menahan tangisnya. Seribu lima ratus tahun yang lalu, ketika ia berkultivasi bersama Kenshin, ia seringkali harus menunggu lama untuk bisa bertemu Kenshin. Setiap kali dia melihat Kenshin, Kenshin akan bertanya tentang budidayanya. Terutama dalam 20 tahun terakhir, Kenshin selalu bertanya kepadanya tentang budidaya sutra pedang kekaisaran. Namun, sutra pedang kekaisaran adalah teknik pedang yang sangat mendalam. Kemajuan kultivasinya sangat lambat. Ketika dia bertemu Kenshin, dia takut setengah mati. Ia takut dimarahi Kenshin dan lebih takut lagi mengecewakan Kenshin. Sejak Kenshin pergi, dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah mendengar kata-kata ini lagi seumur hidupnya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah seribu tahun, dia akan sekali lagi mendengar kata-kata familiar itu. Apalagi mereka sama persis seperti sebelumnya. Dia mengangkat lengan bajunya untuk menghapus air mata di wajah lamanya. Dia menjawab dengan suara gemetar, Guru, murid telah memahami tujuh tingkat pertama sutra pedang kekaisaran. Sekarang, saya telah mencapai tingkat kedelapan. Jitiansing menunjukkan senyuman puas dan mengangguk, tidak buruk. Tingkat ketujuh adalah ambang batas terbesar. Setelah Anda memasuki tingkat kedelapan, Anda dapat menyembunyikan pedang Anda di dalam kehampaan dan melakukan perjalanan ribuan mil. Mereka berdua, yang satu tua dan yang satu muda, seperti guru dan murid, berbincang satu sama lain dengan serius. Lima tetua, Zibai, dan Souhei sudah lama kebingungan. Mereka semua terdiam dan tercengang saat itu juga. Ekspresi dan mata semua orang sangat aneh. Namun tidak ada yang berani berbicara dan menyela pemandangan aneh di depan mereka. Para tetua saling memandang dan menggelengkan kepala. Mereka berduka saat berdiskusi satu sama lain. Huh, dewa agung yang menyedihkan itu terlalu merindukan leluhur bela diri. Dia sebenarnya memperlakukan orang itu sebagai leluhur bela diri. Gila, mereka semua gila. The Great Immortal telah menjadi kacau balau. Bahkan anak itu sudah gila. Kita tidak bisa membiarkan mereka terus seperti ini. Jika murid sekte melihat ini, apa yang akan terjadi? Ya, The Great Immortal adalah satu-satunya Marsial Saint yang tersisa di pilar gunung surga. Dia juga guru kami. Kita tidak bisa membiarkan dia dipermalukan dan digoda seperti ini. Anak itu adalah penerus leluhur bela diri yang sia-sia. Dia sebenarnya sangat kasar. Itu terlalu mengecewakan. Saat para tetua berdiskusi secara diam-diam, Jitiansing telah mengangkat tangannya dan membantu Taoise Huanglong berdiri. Taoise Huanglong menatap wajahnya. Wajah lamanya dipenuhi kegembiraan dan rasa hormat. Jitiansing memandangnya dengan ramah dan berkata sambil tersenyum, Baiklah, sekarang kamu adalah monster berusia seribu tahun yang telah menjadi abadi. Bagaimana kamu bisa kehilangan arah? Jangan biarkan junior melihatmu sebagai lelucon. Tidak peduli bagaimana situasi gunung pilar surga saat ini, sejak saya kembali, saya akan membersihkan musuh dan mengembalikan kejayaan sekte. Penganut Tao Huanglong menganggup dan berkata dengan nada tegas, Huanglong telah lama mengetahui dan selalu percaya bahwa orang saleh seperti guru tidak akan pernah jatuh. Anda ditakdirkan untuk bergerak tanpa hambatan di alam semesta dan menjadi satu-satunya di dunia. 1873 Di seluruh gunung Tiansu, Taoise Huanglong adalah orang yang paling memahami Kenshin. Itu karena dia paling memahami Kenshin sehingga dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa Kenshin telah jatuh. Selama seribu tahun terakhir, dia telah merenung. Bagaimana dewa yang tak tertandingi seperti Kenshin bisa jatuh? Dia juga berfantasi bahwa mungkin pada suatu pagi, sosok berjubah putih yang tak tertandingi itu akan turun dari langit dan turun ke gunung Tiansu sekali lagi. Satu atau dua ratus tahun yang lalu, Taoise Huanglong pernah mengungkapkan gagasan ini. Akibatnya, banyak penatua dan diaken merasa bahwa makhluk abadi yang agung telah menjadi berkepala dingin. Dia sebenarnya memiliki imajinasi dan halusinasi yang konyol. Setelah berita itu menyebar, murid-murid gunung Tiansu mendiskusikan masalah ini secara pribadi. Di mata semua orang, makhluk abadi yang agung juga telah menjadi makhluk abadi yang gila. Melihat reaksi semua orang, Taoise Huanglong tidak lagi mengungkapkan pemikiran serupa. Setelah beberapa dekade, semua orang perlahan-lahan melupakan masalah ini. Namun, beberapa tetua tidak menyangka bahwa sekarang setelah penerus Kenshin telah tiba, kebiasaan lama sang abadi telah muncul kembali. Semua orang memandang ke arah tetua agung dan diam-diam mengirimkan suara mereka, tetua agung, cepat buat keputusan. Penatua yang hebat, Nityan Chen, adalah seorang penatua berambut putih yang tinggi dan kokoh. Wajah perseginya berwarna perunggu, dan dia terlihat sangat tegak dan bermartabat. Dia mengerutkan kening dan memerintahkan dengan suara yang dalam, Fengping, Lang Jing, kalian berdua membawa kembali makhluk abadi yang agung dan menghiburnya. Bocah yang tidak tahu etiket ini, saya pribadi akan memberinya pelajaran. Tetua keempat, Fengping, pernah pergi ke kerajaan ilahi Taihau dan melakukan percakapan tatap muka dengan Ji Tianxing. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Ji Tianxing. Dia tidak pernah menyangka kunjungan pertama Ji Tianxing ke gunung Tianzu akan menimbulkan gangguan sebesar itu. Setelah menerima perintah tetua agung, Fengping dan Lang Jing saling memandang dan berjalan ke sisi Daois Huanglong. Mereka berdua tidak peduli bahwa Daois Huanglong sedang berbicara. Mereka mendukungnya dari kedua sisi dan menyaretnya pergi. Hebat abadi, ini bukan tempat untuk berbicara. Aku akan membawamu ke Allah Utama. Yang abadi, silakan datang ke Allah Utama. Murid ini telah memerintahkan orang untuk menyiapkan teh roh. Sang Taois Huanglong mengerutkan kening dan menatap Fengping dan Lang Jing. Dengan nada tegas, dia berteriak, apa yang kalian berdua lakukan? Orang tua ini baru saja bertemu dengan guru. Beraninya kamu menghalangi saya. Kalian berdua bajingan kecil, cepat lepaskan orang tua ini. Namun semakin dia berjuang, semakin yakin Fengping dan Lang Jing bahwa dia gila. Tanpa penjelasan apapun, mereka menyeretnya dan berbalik berjalan menuju ruang konferensi. Pada saat yang sama, tetua agung Ni Tianchen memimpin tetua kedua dan tetua ketiga menemui Ji Tianxing. Wajah mereka dipenuhi amarah. Berat, kamu yang beruntung mendapatkan warisan Grandmaster. Ni Tianchen menatap tajam ke arah Ji Tianxing dan berkata dengan suara yang dalam, kami telah mendengar tentang anda sejak lama, tetapi karena situasi saat ini, kami tidak memanggil anda. Aku tidak menyangka kamu begitu bodoh dan tidak sopan. Anda baru saja tiba di Gunung Tianzu, dan anda bahkan belum memberikan penghormatan kepada Dewa Agung dan Grandmaster, namun anda berpura-pura menjadi Grandmaster dan menggoda Dewa Agung. Bagaimana anda harus dihukum? Saat dia berbicara, Ni Tianchen melepaskan tekanan tak terlihat dari tubuhnya dan menekan Ji Tianxing. Penatua kedua dan penatua ketiga berdiri di kiri dan kanannya. Mereka juga memelototi Ji Tianxing dan melepaskan tekanan yang kuat. Namun, Ji Tianxing berdiri di sana dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Dia memandang mereka bertiga dengan tenang, tanpa penyesalan atau ketakutan sedikitpun. Tekanan dari ketiga tetua tidak berpengaruh sama sekali padanya. Melihat situasinya tidak baik, Zibai dan Souhei segera berlutut di samping Ji Tianxing dan memohon kepada Ni Tianchen. Tetua Agung, harap tenang. Tuan Mudaji baru di sini dan tidak mengetahui aturan sekte kami. Tetua Agung, mohon maafkan Tuan Mudaji. Sebelum mereka selesai berbicara, Ji Tianxing melepaskan kekuatan tak kasat mata dan mengangkat mereka, menegakkan punggung mereka. Zibai, Souhei, ini tidak ada hubungannya dengan kalian berdua. Ikuti saja di belakangku. Ji Tianxing berkata dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Dia berjalan melewati ketiga tetua dan berjalan menuju ruang pertemuan. Zibai dan Souhei membeku sesaat. Mereka tidak berani mengikuti Ji Tianxing, tetapi mereka didukung oleh keyakinan yang tidak terlihat dan segera mengikutinya. Ketiga tetua itu sebenarnya diabaikan oleh Ji Tianxing. Mereka bertiga menjadi semakin marah. Ni Tianxing tiba-tiba berbalik dan menatap punggung Ji Tianxing. Dia berteriak dengan marah, berhenti. Dasar bocah nakal, beraninya kamu menjadi begitu sombong. Tetua kedua dan tetua ketiga juga membuka mulut mereka dan dengan tegas menegur Ji Tianxing karena bersikap sombong dan kasar. Ji Tianxing berhenti dan dengan punggung menghadap ketiga tetua, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, kalian bertiga telah menyinggung Grandmaster, dan itu sudah memalukan. Mengingat Anda masih muda dan terlambat masuk sekte dan tidak mengetahuinya, saya tidak akan berdebat dengan Anda dan memaafkan kejahatan Anda. Tapi ini yang terakhir kalinya. Jika Anda melakukannya lagi, Anda akan dihukum sesuai aturan sekte. Suara yang dalam dan kuat bergema di dojo, mengeluarkan tekanan yang mengejutkan. Ketika suaranya turun, Ji Tianxing pergi dan berjalan menuju ruang pertemuan tanpa menoleh ke belakang. Ketiga tetua berdiri di tempat yang sama dan tertegun untuk waktu yang lama sebelum mereka sadar kembali. Mengingat kata-kata Ji Tianxing, mereka bertiga sangat marah hingga tertawa. Hahaha, kami menyinggung Grandmaster, bocah ini benar-benar gila, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah Grandmaster sekte kita? Karena kita masih muda dan terlambat masuk sekte. Ini konyol. Bocah tercelah, beraninya dia menggoda kita seperti ini. Aku tidak akan melepaskannya dengan mudah. Mereka bertiga berteriak dengan marah dan buru-buru mengejar Ji Tianxing. Mereka ingin menjatuhkannya saat itu juga dan menghukumnya dengan berat. Tetapi pada saat ini, Prasasti Pedang di tengah aula pelatihan tiba-tiba menyala dengan cahaya kemasan suci, melepaskan kekuatan ilahi tak terlihat yang menekan langit dan bumi. Aduh! Kekuatan ilahi yang tak terlihat turun dari langit dan langsung menekan ketiga tetua. Tiba-tiba, mereka bertiga tidak tahan dengan kekuatan ilahi langit dan bumi dan langsung terpaksa berlutut di tanah berturut-turut. Mereka bertiga ketakutan dan memandang Prasasti Pedang itu dengan tidak percaya. Kemudian, mereka melihat punggung Ji Tianxing. Pedang suci telah menunjukkan semangatnya. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Pedang suci telah melepaskan kekuatan suci yang besar untuk menghukum kita. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah bocah nakal dan Grandmaster itu? Saat mereka bertiga berdiskusi dengan kaget, kekuatan ilahi yang tak terlihat menekan mereka lagi dan memaksa mereka untuk berlutut di tanah. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, mereka bertiga berlutut di tanah dan dengan hormat melihat Ji Tianxing pergi. Akibatnya, ekspresi ketiga tetua itu semakin ketakutan dan hati mereka bergejolak. Ya Tuhan, setelah seribu tahun, pedang suci telah menunjukkan semangatnya. Sudah berakhir, sudah berakhir. Pedang suci adalah totem sekte kita. Tidak mungkin salah. Tampaknya kita benar-benar telah menyinggung Grandmaster. Grid Immortal paling mengenal Grandmaster. Dia tidak mungkin salah. Pemuda berjubah putih itu. Mungkinkah dia adalah reinkarnasi Grandmaster? Ketiga tetua itu saling memandang dan berdiskusi tanpa terkendali. Mungkinkah kita salah? Jika demikian, kami telah menyinggung Grandmaster. Ini adalah pengkhianatan dan kami akan dikeluarkan dari sekte ini. Dia baru saja mengatakan bahwa kita tidak tahu, dia akan mengampuni kita kali ini. Jika kami melakukannya lagi, kami akan dihukum sesuai dengan aturan sekte. 1874. Sesaat kemudian, prasasti pedang itu menarik kembali tekanannya yang tak terlihat. Ketiga tetua menghela nafas lega seolah beban berat telah terangkat dari pundak mereka. Setelah kejadian tadi, kemarahan ketiga tetua telah meredah. Sebaliknya, mereka dipenuhi rasa kagum dan ragu. Setelah bertukar pandang satu sama lain, Nityan Chen bangkit dan memimpin kedua tetua menuju ruang konferensi. Di utara aulah pelatihan, terdapat istana perunggu kuno yang luasnya ribuan kaki. Atap istana dilapisi ubin berlapis emas. Dulunya menyilaukan, tapi sekarang abu-abu dan redup. Istana perunggu kuno ini adalah istana paling megah di pilar gunung surga. Itu disebut istana pilar surga. Lebih dari seribu tahun yang lalu, aulah utama adalah ruang pertemuan sekte tersebut. Halaman belakang adalah kamar tidur sang pendiri, Kenshin. Pilar istana langit saat ini tidak lagi sakral dan megah seperti dulu. Tangga dan pilar di depan aulah utama juga ditutupi pola belang-belang. Ketika ketiga tetua memasuki aulah utama, mereka melihat Tawis Huanglong dan Zibai Soheyi berdiri di tengah aulah dengan postur hormat. Penatua keempat Fengping dan Penatua kelima Langjing berdiri di sudut aulah, mengamati dengan tenang. Jitiansing berdiri di ujung meja, diam-diam memandangi platform tinggi, singgah sana perunggu, dan dinding batu. Di peron dengan radius 100 kaki, terdapat singgah sana perunggu besar yang sudah tidak diduduki selama lebih dari seribu tahun. Itu adalah tahta eksklusif Kenshin. Sejak dia pergi, Tawis Huanglong tidak pernah duduk di atasnya. Selama pertemuan, Tawis Huanglong hanya berani duduk di sisi kiri meja. Dalam hatinya, tuannya, Kenshin, akan selalu menjadi yang tertinggi. Saat ini, Jitiansing kembali ke tempat lamanya. Berdiri di depan tahta perunggu, dia menatap dinding batu di belakang tahta dan menghela nafas dengan emosi. Ada lukisan di dinding batu. Ada dua baris kata yang ditulis dengan huruf tebal. Dalam lukisan itu ada seorang pemuda berdiri sendirian di atas awan. Tangan kirinya menunjuk ke langit, dan tangan kanannya memegang pedang yang mengarah ke tanah. Meski lukisannya tidak begitu jelas, dia masih bisa melihat bahwa pemuda seperti dewa itu sangat mirip dengannya. Dia mengulurkan tangannya untuk membelai tahta perunggu dan perlahan mondar-mandir di sekitarnya. Di sisi kanan singgah sana terdapat platform batu perunggu dengan sulur hijau tua di atasnya. Bahkan setelah seribu tahun, tanaman merambat sepanjang tiga kaki itu masih mengandung vitalitas yang tak terbatas. Kulitnya masih segar, bahkan ada tanda-tanda bertunas. Tanaman merambat ini bukanlah barang biasa. Itu adalah tanaman anggur kuno yang dia petik dari laut panjang umur, dan dia menamakannya tanaman anggur panjang umur. Lebih dari seribu tahun yang lalu, ketika dia mengajar murid-muridnya, dia tidak pernah menggunakan pedang pemakaman surga. Dia selalu menggunakan tanaman rambat panjang umur sebagai pengganti pedang suci untuk menunjukkan makna mendalam dari seni pedang. Selain itu, tanaman anggur panjang umur memiliki fungsi lain, yaitu untuk menghukum murid. Dia akan menggunakan tanaman rambat panjang umur untuk menghukum siapapun yang melanggar aturan sekte atau dihukum karena alasan lain. Saat tanaman rambat panjang umur mencambuk tubuhnya, rasa sakit akan meresap ke dalam tulangnya, meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Namun, itu tidak meninggalkan bekas apapun. Kekuatan keabadian yang terkandung di dalamnya dapat menyembuhkan segala jenis luka dan rasa sakit. Bukan hanya Sang Daois Huanglong yang telah dicambuk oleh tanaman rambat panjang umur, namun Dewa Naga Putih dan Santo Catur, Siewudau juga telah dicambuk. Jitiansing mengulurkan tangan dan mengambil tanaman rambat panjang umur, menggosoknya dengan telapak tangannya. Delongevitifin juga cerdas. Ia merasakan auranya dan menyala dengan lampu hijau pekat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dua tunas kecil tumbuh dari permukaan tanaman merambat yang berwarna hijau tua. Melihat ini, Taois Huanglong semakin bersemangat. Matanya bersinar terang. Setelah melihat ini, ekspresi Nityan Chen dan kedua tetua berkedip drastis saat mereka mulai berdiskusi satu sama lain melalui transmisi suara. Dia, dia benar-benar mengambil tanaman rambat panjang umur dan membuatnya bertunas. Ya Tuhan, apakah mata kita mempermainkan kita? Ini benar-benar sebuah keajaiban. Selama lebih dari seribu tahun, tidak ada orang lain selain Dewa Agung yang dapat mengambil pohon anggur suci. Grandmaster kita benar-benar muncul. Mereka bertiga kaget, tapi tidak berani bersuara. Mereka berjalan dengan tenang menuju Dawis Huanglong dan menatap Jitiansing dengan mata berbinar. Setelah sekian lama, Jitiansing berhenti mengenang dan meletakkan kembali tanaman rambat panjang umur di atas kaki dian perunggu. Dia mengayunkan jubah putihnya yang longgar dan duduk dengan tenang di singgah sana perunggu. Saat itu juga, singgah sana perunggu redup itu benar-benar menyala dengan lapisan cahaya hijau kabur. Aula yang semula gelap dan suram menjadi seterang siang hari. Yang lebih menakjubkan lagi, ratusan lampu kuno di dinding aula yang telah padam selama ribuan tahun kembali menyala. Di atas kubah aula utama, puluhan ribu titik cahaya menyala. Ada lebih dari sembilan puluh ribu batu permata, semuanya bersinar dengan cahaya putih pekat. Mereka berkumpul membentuk peta bintang besar, seolah langit dipenuhi bintang. Cahaya bintang yang terang menyinari dan menerangi seluruh aula, membuatnya tampak seperti mimpi. Semua orang merasa seolah-olah berada di langit berbintang, dan matahari, bulan, dan bintang berada dalam jangkauan. Tawis Huanglong dan Zibai serta Sohei kagum, dan mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan pemujaan. Ketiga tetua itu juga tercengang. Mereka melihat ke peta bintang yang luas, dan hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Reaksi Jitian Singh paling tenang. Dia hanya melihat sekilas ke peta bintang, lalu menarik pandangannya. Bagaimanapun, peta bintang diatur secara pribadi olehnya. Struktur peta bintang, urutan dan posisi sembilan puluh ribu batu permata, dia mengetahuinya seperti punggung tangannya. Saat ini, dia sedang duduk di singgah sana perunggu, bermandikan cahaya bintang yang terang. Tubuhnya memancarkan cahaya ilahi yang redup, seperti dewa sungguhan. Taoise Huanglong segera berlutut di tanah dan membungku hormat. Dia dengan sungguh-sungguh berteriak, selamat datang kembali di Gunung Tiansu, guru. Zibai dan Sohei tertegun sejenak, lalu segera berlutut dan berteriak dengan hormat, selamat datang kembali, Grandmaster. Ketiga tetua itu tiba-tiba merasa malu. Mereka berdiri di sana dengan ekspresi rumit, dan agak bingung. Taoise Huanglong sudah berlutut, dan jika mereka bertiga tidak berlutut, itu tidak sopan. Namun, mereka masih mengamati Jitian Xing, dan tidak yakin apakah dia adalah Kenshin. Lebih sulit lagi bagi mereka untuk menerima hasil yang luar biasa ini. Bagi mereka untuk berlutut di depan seorang pemuda berusia 20-an dan dengan hormat memanggilnya Grandmaster. Itu terlalu sulit. Saat mereka bertiga ragu-ragu, Taoise Huanglong menoleh dan menatap mereka dengan tatapan bermartabat. Dia berteriak dengan suara rendah, murid yang tidak berbakti, cepat berlutut. Hati tetua kedua dan tetua ketiga bergetar. Mereka menguatkan diri dan berlutut. Hanya penatua agung Nityan Chen yang tidak berlutut. Dia ragu-ragu sejenak, lalu mengumpulkan keberaniannya dan mengambil keputusan. Dia memandang Jitian Xing dengan ekspresi serius dan bertanya, Tuan Mudaji, mohon maafkan saya karena tidak dapat menerima hasil ini. Seperti yang diketahui semua orang, Grandmaster Kenshin dari sekte kami jatuh seribu tahun yang lalu. Sekarang, setelah seribu tahun, Anda tiba-tiba muncul. Bahkan jika Anda terlihat mirip dengan Grandmaster kami, Anda tidak bisa menjadi Grandmaster sekte kami. Tolong beri saya penjelasan yang masuk akal. Penatua kedua, Penatua ketiga, Feng Ping, dan Lang Jing semuanya memiliki pemikiran yang sama. Mereka masih merasa itu hanya mimpi. Mendengar pertanyaan Nityan Chen, mereka berempat dengan cepat bergema. Iya, saya harap Tuan Mudaji dapat menjelaskan dengan jelas. Hal misterius semacam ini hanya ada dalam mitos dan legenda. Bagaimana bisa benar? 1875 Jitian Xing juga memahami bahwa hampir tidak mungkin bagi kelima tetua untuk menerima hal konyol seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Namun, kelima tetua ini sangat penting. Mereka adalah andalan Gunung Tiansu. Meskipun Taoise Huanglong bertanggung jawab, kelima tetua masih bertanggung jawab atas semua urusan Gunung Tiansu. Jika dia tidak bisa meyakinkan mereka, dia tidak akan bisa mengendalikan situasi Gunung Tiansu. Apapun rencana yang dia miliki, akan sulit untuk melaksanakannya. Taoise Huanglong juga memahami hal ini, jadi dia sangat cemas. Dia memelototi kelima tetua dengan marah dan berteriak dengan nada bermartabat, Apa yang kamu lakukan? Apakah Anda mencoba memaksa saya untuk turun tahta atau memberontak? Saya adalah murid tertua guru, jadi saya paling mengenalnya. Terlepas dari apakah Anda percaya atau tidak, lelaki tua ini dapat menjamin dengan hidupnya bahwa orang di depan Anda ini adalah Dewa Pedang, pendiri pilar pegunungan surga kami. Guru pernah naik ke alam atas dan menjadi Raja Ilahi yang mengendalikan para dewa. Bagaimana dia bisa terjatuh? Sekarang guru telah bereinkarnasi dan kembali ke Gunung Tiansu, dia akan memimpin semua orang untuk bangkit kembali. Beraninya kamu memperlakukan pendiri kami seperti ini. Apa niat Anda? Taoise Huanglong sangat marah. Tekanan tak terlihat keluar dari tubuhnya dan menekan kelima tetua. Kelima tetua terintimidasi oleh aura bermartabatnya. Mereka menunjukkan ekspresi hormat dan menundukkan kepala. Namun, mereka menolak untuk mundur dan bersumpah untuk menyelesaikan masalah ini. Ni Tian Chen menangkupkan tangannya dan berkata kepada Taoise Huanglong, yang abadi. Kami juga ingin percaya bahwa Tuan Mudaji ini adalah pendiri kami dan dia dapat memimpin semua orang menuju kejayaan lagi. Tapi bagaimana kita bisa mempercayai hal yang tidak terbayangkan seperti itu? Anda adalah guru kami, jadi tentu saja kami tidak berani menyinggung perasaan Anda. Namun, kami hanya ingin mengetahui kebenaran dan alasannya. Kalau tidak, bagaimana kita bisa merasa nyaman? Anda, Ni Tian Chen, Taoise Huanglong mengerutkan kening dan hendak menegurnya. Pada saat ini, Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan menyela Taoise Huanglong. Huanglong, jangan marah. Biarkan aku yang menangani masalah ini. Itu terjadi terlalu tiba-tiba, dan terlalu aneh. Wajar jika mereka tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Setelah dia selesai berbicara, dia memandang kelima tetua dengan tatapan bermartabat dan bertanya dengan nada tenang, semuanya, pilar pegunungan surga telah jatuh ke kondisi seperti itu hari ini dan berada dalam bahaya. Kalian berlima yang bertahan dan berjuang bersama Huanglong hingga saat ini, terlihat bahwa kalian setia dan mengabdi pada sekte kami. Karena itu masalahnya, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Seperti yang dikatakan Huanglong, aku telah bereinkarnasi, jadi kekuatanku masih pulih secara bertahap. Hal semacam ini yang hanya ada dalam mitos dan legenda tidak mungkin tercapai bagimu, tapi bagiku itu bukan apa-apa. Jika Anda ingin memverifikasi identitas saya, sebenarnya sangat sederhana. Yang perlu kamu lakukan hanyalah bertanya tentang sesuatu yang hanya diketahui oleh Kenshin, dan kamu akan bisa menjawab pertanyaan itu di dalam hatimu. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Nityan Chen dan keempat tetua melunak secara signifikan. Nityan Chen merenung sejenak sebelum berkata, Tuan Mudaji, ada buku sejarah di sekte kami yang mencatat segalanya mulai dari pendirian sekte kami hingga kenaikannya. Saya harap Tuan Mudaji akan mempertimbangkan pertanyaan saya berikutnya dengan cermat sebelum menjawab. Jityan Xing mengangguk sedikit. Ekspresi Nityan Chen serius saat dia bertanya, Tuan Mudaji, bolehkah saya bertanya kapan nenek moyang pendiri sekte kita pertama kali tiba di pegunungan pilar surga? Berapa banyak orang yang bersamanya saat itu? Jityan Xing menjawab tanpa ragu-ragu, itu terjadi 1546 tahun yang lalu. Ada empat orang bersamanya, termasuk Huang Long. Ekspresi Nityan Chen tidak berubah saat dia terus bertanya, Kapan dojo sekte kita dibangun? Apa nama formasi di dojo? Berapa banyak transformasi yang ada? Juga, ada 108 gunung dalam jarak 100 ribu mil dari pegunungan pilar surga. Formasi seperti apa yang mereka bentuk? Jityan Xing tidak ragu-ragu sama sekali saat dia berkata dengan suara tenang, 1546 tahun yang lalu, saat dedaunan berguguran, saya datang ke pegunungan pilar surga dan memutuskan untuk membangun dojo di sini dan mendirikan sebuah sekte. Hanya dalam 36 hari, saya dan empat pengikut saya membangun 18 istana dan 36 halaman. Saat turun salju, saya membangun dojo sendiri dan meletakkan formasi kubah surgawi yang berisi 99 transformasi untuk menekan pilar pegunungan surga. Setelah itu, saya menggunakan kemampuan untuk mengubah langit dan bumi dan memindahkan pegunungan di sekitarnya. Dengan 108 gunung, saya membentuk formasi bintang biduk surgawi dan formasi doa roh iblis bumi. Pada musim semi tahun berikutnya, saya menantang semua martial saint di dunia. Dalam 20 tahun berikutnya, total 49 orang suci bela diri datang ke pegunungan pilar surga satu demi satu dan berkompetisi dengan saya di dojo. Nada suara Jityan Xing sangat tegas dan jelas. Seolah-olah dia secara pribadi mengalami pemandangan itu dan itu sangat jelas. Daois Huanglong terdiam saat matanya dipenuhi kenangan. Zibai dan Souhei terkejut saat mereka melihat Jityan Xing dengan ekspresi rumit. Mata mereka dipenuhi dengan ibadah. Ekspresi para tetua juga berubah. Mereka saling memandang dan diam-diam berdiskusi. Setiap kata yang dia ucapkan cocok dengan catatan di buku sejarah tanpa perbedaan sedikitpun. Saya mulai percaya bahwa dia adalah reinkarnasi Nenek Moyang kita. Kalau tidak, itu tidak masuk akal. Benar-benar ada keajaiban di dunia ini. Nenek Moyang kita telah bereinkarnasi dan kembali. Langit benar-benar memberkati sekte kita. Semua tetua mempercayai kata-kata Jityan Xing. Nityan Chen masih belum mengutarakan pendapatnya. Dia memandang Jityan Xing dengan tatapan tegas dan melanjutkan, kisah hidup Nenek Moyang kita tersebar luas di seluruh benua Senwu, dan semua orang mengetahuinya. Jika seseorang cukup rajin, mereka dapat menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk menyelidiki petunjuknya, dan mereka dapat dengan mudah menjawab pertanyaan. Jadi, Tuan Ji tidak cukup hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Bolehkah saya bertanya pada tahun berapa Nenek Moyang kita menantang empat orang suci bela diri tertinggi? Jityan Xing menjawab tanpa ekspresi, saat itu musim panas tahun ke-11 setelah sekte kami didirikan. Nityan Chen bertanya lagi, Pada tahun ke-12, Nenek Moyang kita mengalahkan Marsial Sein Sukuro Api dalam dua gerakan, dan tidak lama kemudian, dia mengalahkan Kaisar Suci Negara musim semi-besar dengan satu serangan pedang. Apakah itu benar? Salah. Jityan Xing berkata dengan suara rendah, Pada tahun ke-12, hanya Marsial Sein dari Sukuro Api yang datang untuk menantang kami, dan saya mengalahkannya dalam satu gerakan. Aku mengalahkan Kaisar Suci Negara musim semi-besar pada musim gugur tahun berikutnya, dan aku bahkan tidak menggunakan pedangku. Sebaliknya, saya memaksanya mundur dengan satu pukulan. Ketika mereka mendengar ini, mata keempat tetua berbinar, dan mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Ini sulit dipercaya, dia benar-benar menjawab pertanyaan rumit itu dengan benar. Masalah ini sangat rahasia, dan hanya buku sejarah sekte kita yang memiliki catatan rincin tentang hal itu. Dia benar-benar reinkarnasi Nenek Moyang kita. Namun, Nityan Chen belum selesai dengan pertanyaannya, dan dia dengan sungguh-sungguh berkata, Tuan Ji, Anda masih perlu menjawab pertanyaan terakhir dan paling penting. Sebelum Nenek Moyang kita naik, dia meninggalkan panduan pedang astral. Jenis teknik apa yang dikandungnya? Sekte kami adalah tanah suci yang paling dekat dengan surga, dan menyembunyikan rahasia besar. Setelah Nenek Moyang kami naik, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mendambakan rahasia mengejutkan sekte kami, dan mereka semua menyerang dan menganiaya kami. Tuan Ji, bolehkah saya bertanya di mana rahasia mengejutkan ini disembunyikan? Ji Tian Xing dengan dingin menjawab, pedoman pedang astral memiliki total lima teknik rahasia. Itu adalah sutra manipulasi pedang, sembilan pedang penguburan surga, tujuh langkah naga langit, seni pemurnian tubuh roh surgawi, dan segudang teknik pemurnian tubuh roh surgawi. Susunan pedang. Adapun di mana rahasia mengejutkan ini disembunyikan, hanya master sekte dari setiap generasi yang memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Sekarang, Huang Long masih menjadi master sekte pilar pegunungan surga. Selain aku, hanya dia yang tahu tentang hal itu. Pada titik ini, dia menatap tajam ke arah Ni Tian Chen, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin. Dia berkata dengan suara dingin, kamu hanya seorang tetua sekte kami, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui pertanyaan ini. Anda sengaja menanyai saya dengan rahasia ini. Jika kamu tidak bodoh, berarti kamu jahat. Begitu dia selesai berbicara, tekanan kuat dan tak terlihat keluar dari tubuhnya, dan itu menekan Ni Tian Chen seperti gunung. Ekspresi Ni Tian Chen segera berubah, dan ekspresi ketakutan dan gentar muncul di wajahnya. Dia segera berlutut di tanah dan membungkuk hormat. 1876. Kekuatan ilahi yang tak terlihat menekan Ni Tian Chen. Dia bersujud di tanah dan bersujud dengan hormat. Butir-butir keringat muncul di keningnya. Tekanan yang tak terlihat membuatnya panik, seolah-olah dia merasa kematian sudah dekat. Tubuhnya menjadi dingin dan kaku. Keempat tetua yang berdiri di belakangnya juga pucat karena ketakutan. Mereka semua berlutut di tanah dan bersujud dengan hormat. Murid yang tidak berbakti menyambut kembalinya Sang Grandmaster. Kelima tetua berlutut, dan Zi Bai serta Sohei juga buru-buru berlutut. Kekuatan suci yang mendominasi dan tak tertandingi memenuhi aula, membuat mereka berdua cemas dan takut untuk bernapas. Hanya Daois Huanglong yang masih berdiri. Unggungnya tegak, wajahnya merah, dan matanya penuh kebanggaan. Dia menatap Ji Tian Xing, seolah sedang melihat tuannya Kenshin. Pikirannya juga kembali ke lebih dari 1.500 tahun yang lalu. Ji Tian Xing duduk di singgah sana perunggu dan menatap Ni Tian Chen dan yang lainnya. Meskipun kelima tetua mempercayainya dan menerima identitasnya, ini bukanlah akhir. Namun, ini bukanlah akhir. Itu adalah awal yang baru. Dia mengulurkan tangan kirinya, dan tanaman rambat panjang umur di kaki Dian di sebelah tahta terbang dan mendarat di telapak tangannya. Dia memegang pohon anggur panjang umur di tangannya dan menunjuk ke arah Ni Tian Chen, yang terbaring di tanah, dan berkata dengan nada bermartabat, Ni Tian Chen, meskipun saya baru saja kembali hari ini dan tidak mengetahui situasi pilar surga. Pegunungan, saya masih belum tahu situasinya. Namun, apa yang telah Anda lakukan hari ini telah melewati batas lagi dan lagi, dan bahkan menyentuh tabu sekte kami. Karena ini pelanggaran pertamamu, aku akan bersikap lunak. Saya harap Anda akan mengingatnya di dalam hati Anda. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangan kirinya, dan tanaman rambat panjang umur berubah menjadi sinar lampu hijau dan terbang ke tangan Taoise Huanglong. Huanglong, lakukan 20 cambukan. Pendeta Tao Huanglong memegang pohon anggur panjang umur dengan kedua tangannya dan tertegun. Tuhan, apakah Anda benar-benar akan membiarkan saya melaksanakan hukumannya? Apakah Anda tidak akan melakukannya sendiri sebagai peringatan bagi orang lain? Penganut Tao Huanglong mengetahui bahwa gurunya bereinkarnasi sebagai Jitian Singh. Seorang pria muda berusia 20-an masih terlalu muda. Gurunya baru saja kembali ke pilar pegunungan surga, dan para tetua tidak yakin. Majikannya dapat menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kekuatannya dan mengintimidasi para tetua. Namun, dia tidak menyangka tuannya tidak akan melakukannya dan membiarkan dia melaksanakan hukuman tersebut. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak berpikir, kekuatan guru terlalu lemah sekarang, dan dia takut dia akan menunjukkan kepengecutannya. Jitian Singh meliriknya dan berkata tanpa ekspresi, Nityan Chen adalah muridmu, tentu saja, kamu harus mendisiplinkannya. Dia tidak memenuhi syarat untukku melaksanakan hukuman. Huanglong buru-buru menganggupkan kepalanya untuk mengungkapkan pemahamannya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya mengerti. Dengan kata-kata ini, dia memegang Longevitifin dengan kedua tangannya dan berjalan ke sisi Nityan Chen. Ditekan oleh kekuatan ilahi yang tak terlihat, Nityan Chen masih tergeletak di tanah, tidak bisa bergerak. Dari Daois, menguasai, mohon ampun dan ampuni murid ini kali ini. Meski senioritasnya rendah, dia adalah monster tua yang telah hidup ratusan tahun. Dia juga merupakan tetua agung dari pilar pegunungan surga. Statusnya berada di urutan kedua setelah Daois Huanglong. Sekarang para tetua dan Zibai Sohei hadir, dia harus berbaring di tanah dan dicambuk. Betapa memalukannya hal itu. Ketika dia berpikir untuk dicambuk di depan umum, dia sangat malu hingga wajahnya memerah seperti api. Daois Huanglong tidak berani menunjukkan belas kasihan. Dia berteriak dengan wajah bermartabat, Nityan Chen, jangan salahkan aku karena tidak memaafkanmu. Kamu terlalu bodoh. Anda mengabaikan saran saya dan berulang kali menyinggung Patriarch. Anda harus dihukum. Jika saya bias, saya juga akan dicambuk. Anda tidak bisa melanggar ajaran Nenek Moyang dan melupakan aturan sekte. Saya harap Anda akan mempelajari pelajaran Anda. Setelah itu, Huanglong Daois memegang Longevitifin dan mencambuk pantat Nityan Chen. Tamparan. Sebuah ledakan keras bergema di aula. Jubah ungu Nityan Chen tercabik-cabik. Darah berceceran dari pantatnya. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak kesakitan. Sebelum dia bisa menyelesaikan teriakannya, cambuk kedua dicambuk. Tamparan. Suara tajam lainnya terdengar. Daging Nityan Chen terkoyak. Tubuhnya mengejang dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Tetua agung dari pilar pegunungan surga, seorang Raja Beladiri crossing kesengsaraan tingkat delapan, seorang lelaki tua berambut putih, dicambuk di depan umum. Betapa memalukannya hal itu. Nityan Chen tidak hanya kesakitan, tetapi dia juga merasa terhina. Dia ingin bunuh diri. Sayangnya, dia dihukum di aula oleh Taoise Huanglong. Tidak peduli seberapa besar rasa sakit dan penghinaan yang dia rasakan, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menahannya. Dia tidak berani berteriak lagi. Sebaliknya, dia terus mengerang kesakitan. Keempat tetua adalah yang paling dekat dengan Nityan Chen. Melihat Nityan Chen disiksa dengan mata kepala sendiri, wajah mereka menjadi sangat pucat, dan mereka terdiam karena ketakutan. Tak lama kemudian, kedua puluh cambuk itu berakhir. Kekuatan ilahi tak terlihat yang menekan Nityan Chen telah menghilang. Namun, dia kehilangan kesadaran karena rasa sakitnya. Dia terbaring di tanah seperti patung tanah liat, tidak bisa bangun. Punggung dan pantatnya sudah dimutilasi dengan parah. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Rasa sakit yang menjalar ke tulangnya terpatri di hatinya. Dia tidak ingin mengalami hal itu lagi dalam hidupnya. Namun ajaibnya, luka berantakan di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pendeta Tao Huanglong memegang pohon anggur panjang umur dengan kedua tangannya dan berjalan ke bawah mimbar dengan hormat. Dia melaporkan, Guru, saya sudah menyelesaikan hukumannya. Jitian Sing mengangguk sedikit. Dengan lambayan lengan bajunya, tanaman rambat panjang umur terbang kembali ke kaki dian dan mendarat di tanah. Baiklah, kalian semua boleh bangkit. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, aura pembunuh di aula tersapu. Semua orang merasa lega. Mereka menghela nafas lega dan segera berdiri. Nityan Chen sangat kesakitan. Dia berjuang untuk berdiri dan meringis kesakitan. Namun, dia tidak berani bersuara. Jitian Sing memandang Taoise Huanglong dan bertanya, Ketika saya kembali ke gunung tadi, saya melihat ki spiritual di kaki gunung telah hilang. Sungai telah mengering, dan puncak gunung juga mengalami kemunduran. Bahkan para murid pun tidak sejahtera seperti dulu. Hanya tersisa satu atau dua ratus orang. Huanglong, katakan padaku, apa yang terjadi dalam seribu tahun terakhir? Saat menyebutkan hal-hal ini, wajah Taoise Huanglong penuh dengan rasa menyalahkan diri sendiri. Dia segera membungkuk dan berkata, Saya tidak kompeten. Saya gagal melindungi ortodoksi guru dan membiarkan gunung Tian Zulayu. Sejak guru naik, terlalu banyak perubahan dan bencana yang terjadi dalam seribu tahun terakhir. Sekte kami berada di ambang kehancuran sembilan kali. Lika liku dan kesulitan yang kami lalui tidak dapat diselesaikan bahkan jika saya berbicara selama tiga hari tiga malam. Jitian Sing menganggup dan berkata, Kalau begitu singkat saja. Laporkan saja hasilnya. Pendeta Tao Huanglong menangkupkan tangannya dan berkata, Sejak guru pergi, sekte kami dikenal sebagai sekte nomor satu di dunia. Sebuah pohon tinggi menarik angin. Kami telah dianiaya dan ditindas oleh kekuatan dan negara yang tak terhitung jumlahnya. 1877 Taoise Huanglong menceritakan pengalamannya selama seribu tahun terakhir dengan nada sedih dan marah. Jitian Sing bersandar di singgah sana perunggu, diam-diam mendengarkan percakapan. Namun, tidak ada yang tahu bahwa dia diam-diam mengamati Nityan Chen dari sudut matanya, mengamati reaksinya. Namun, ekspresi Nityan Chen tenang dan perilakunya sangat normal. Taoise Huanglong berbicara sebentar dan secara kasar menggambarkan sembilan krisis yang hampir menghancurkan sekte tersebut. Guru, setelah sembilan bencana itu, sekte kami telah menurun dan layu, putus asa dan lesu. Sebagian besar dari 3.000 murid saat itu telah tewas dalam pertempuran atau diam-diam melarikan diri dari pegunungan pilar surga. Dalam beberapa tahun terakhir, sekte ini hanya memiliki sekitar 230 orang yang tersisa. Di antara mereka, ada lebih dari 50 pekerja serabutan dan 160 murid. Jitian Sing mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, jumlah murid di sekte ini sangat kecil bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sekte kelas 2 biasa. Ngomong-ngomong, dalam seribu tahun terakhir, kamu telah bertarung dengan berbagai kekuatan. Sudahkah Anda menyelidiki latar belakang mereka? Pendeta Tau Huanglong berpikir sejenak dan menjawab, dalam seribu tahun terakhir, ada ribuan kekuatan yang secara terbuka dan diam-diam menyerang sekte tersebut. Para murid membagi kekuatan-kekuatan itu menjadi 3 kelas. Kelas terendah adalah yang terlemah. Mereka biasanya dihasut oleh orang lain atau dibutakan oleh keserakahan. Kekuatan-kekuatan ini tidak menjadi perhatian. Mereka semua adalah kru yang beraneka ragam. Saya bahkan tidak dapat mengingat asal-usul dan nama mereka. Kekuatan kelas 1 yang lebih kuat semuanya adalah kerajaan atau sekte teratas. Mereka semua memiliki Marsial Science dan sejumlah besar ahli kesengsaraan melewati. Mereka dikalahkan oleh kekuatan Marsial Saint Anda atau ingin menduduki pilar pegunungan surga dan merebut manual rahasia seni bela diri. Kekuatan-kekuatan ini sangat sulit untuk dihadapi. Jika kita tidak berhati-hati, kita akan terluka parah dan vitalitas kita akan rusak parah. Yang benar-benar menakutkan adalah dua kekuatan super yang tersembunyi di kegelapan. Salah satunya adalah klan hantu dari Gunung Dunia Bawah Utara. Kekuatan lainnya adalah negara ilahi yang kuat. Mendengar ini, Ji Tian Xing mengerutkan kening dan cahaya dingin muncul di matanya. Dapat dimengerti bahwa klan iblis dari Gunung Dunia Bawah Utara ingin menyerang sekte tersebut. Seribu tahun yang lalu, saya membantu Dewa Bela diri Luoshui untuk membunuh jalannya ke Gunung Dunia Bawah Utara. Dia menghancurkan 96 suku dan membantai jutaan iblis. Empat orang suci iblis agung mengepungku, dan tiga di antaranya terluka parah olehku. Mereka sangat membenciku. Secara alami, mereka akan membalas dendam pada pilar pegunungan surga setelah saya naik. Namun siapakah kekuatan tersembunyi dari bangsa ilahi yang Anda sebutkan? Ji Tian Xing merenung sejenak dan bergumam pada dirinya sendiri, Bangsa Dewa Sungai Luo memiliki hubungan paling dekat dengan saya, dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk melindungi pilar pegunungan surga, apalagi menghadapinya. Adapun Kerajaan Ilahi Tai Hao, Dewa Bela Diri Tai Hao berhutang budi padaku dan memperlakukanku dengan sangat hormat. Dia bukanlah orang yang jahat dan tercelah, jadi mustahil baginya untuk berurusan dengan pilar pegunungan surga. Kalau dipikir-pikir lagi, hanya Dewa Bela Diri Tian Jue yang bersikap dingin dan sombong, dan punya rasa permusuhan denganku. Pendeta Tao Huang Long menganggup dan berkata, itu benar. Situasinya persis seperti yang guru katakan. Para murid telah bentrok dengan kekuatan itu berkali-kali dan menyelidikinya selama lebih dari 100 tahun. Akhirnya, mereka menemukan bukti yang dapat digunakan untuk melawan mereka dan identitas mereka. Itu adalah orang-orang dari bangsa Dewa Kepunahan Surga. Terlebih lagi, mereka mungkin diperintahkan oleh Dewa Bela Diri Tian Jue. Adapun bangsa Dewa Sungai Luo, mereka diam-diam telah membantu kami dalam 1000 tahun terakhir dan menyelesaikan banyak bahaya dan kesulitan. Jika bukan karena bantuan rahasia bangsa Dewa Sungai Luo, saya khawatir sekte kita tidak akan bertahan sampai hari ini. Ji Tian Xing mendengarkan dengan tenang dan berpikir dalam hati, saya belum membalas budi pada Sungai Luo. Sekarang saya berhutang lebih banyak lagi, saya tidak dapat membayarnya kembali. Dia menatap Daois Huanglong dengan tatapan membara dan bertanya dengan nada serius, selain bangsa Dewa Kepunahan Surga dan Gunung Dunia Bawah Utara, kekuatan lain manakah yang menganiaya sekte kita? Dua susunan yang saya buat saat itu telah dihancurkan, menyebabkan pilar Pegunungan Surga kekurangan ki spiritual. Untuk dapat melihat melalui 108 barisan gunung, seseorang setidaknya harus menjadi seorang Marsial Sage. Dan untuk dapat menghancurkan dua susunan tersebut, seseorang harus menjadi Dewa Perang. Penganut Tau Huanglong ragu sejenak sebelum menjawab dengan marah, dengan dua musuh kuat, Bangsa Dewa Kepunahan Surga dan Gunung Dunia Bawah Utara, sekte kita sudah berada dalam bahaya. Namun dalam situasi kita saat ini, kita tidak hanya mempunyai masalah eksternal, kita juga mempunyai masalah internal. Saat itu, ketika guru memimpin pilar Pegunungan Surga, semua sekte di dunia datang untuk memberikan penghormatan dan tak terhitung banyaknya orang jenius yang mendapat kehormatan untuk bergabung dengan sekte kami. Di sekitar pilar Pegunungan Surga, dalam radius 100 juta mil, semua desa, kota kecil, kota besar, dan sekte semuanya telah tunduk pada sekte kami. Namun kini, dari 9 sekte dan 18 vaksi yang tunduk kepada kami, lebih dari separuhnya menjadi tidak loyal. Dari 300 kota, puluhan ribu desa dan suku yang tunduk kepada kami, lebih dari setengahnya telah meninggalkan jurisdiksi sekte kami. Mereka telah mendirikan sekte mereka sendiri atau tunduk pada sekte lain. Setelah mendengar kata-kata ini, Jitiansing segera memperlihatkan senyuman dingin. Hehehe, seperti yang diharapkan. Saat itu, ketika sekte kami kuat dan berkuasa, ratusan kota tunduk kepada kami untuk dilindungi. 9 sekte dan 18 vaksi juga tunduk kepada kami dan menganggap diri mereka sebagai rakyat kami. Sekarang sekte kami telah menurun, berbagai kekuatan juga memberontak. Tidak heran kedua susunan itu hancur dan kis spiritual langit dan bumi mengering. Setelah menggumamkan beberapa kata pada dirinya sendiri, dia melanjutkan, Huanglong, kabar buruk apalagi yang kamu punya. Ceritakan semuanya sekaligus. Taoise Huanglong menatapnya dalam-dalam, hatinya dipenuhi rasa menyalahkan diri sendiri dan rasa malu. Jelas sekali, Jitiansing sudah siap secara mental dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Karena itu, Taoise Huanglong terus melaporkan berita tersebut. Beberapa bulan yang lalu, sejumlah besar tokoh dikdaya klan hantu dari Gunung Dunia Bawah Utara menggunakan rencana licik dan menyelinap ke dalam sekte kami untuk memulai pembantaian. Dalam pertempuran itu, para murid dan beberapa tetua terluka. Tetua ke-6 dan ke-7 juga tewas dalam pertempuran. Ada juga beberapa di Aken, lebih dari 50 murid, dan lebih dari 30 penjaga yang semuanya dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik klan hantu. Sekte kami awalnya memiliki lebih dari 200 orang, tetapi hanya tersisa sedikit lebih dari 180 orang. Sekarang pertahanan sekte kita kosong, kita berada dalam bahaya. Sayangnya, ketika 9 sekte dan 18 vaksi mendengar berita tersebut, mereka mengambil kesempatan untuk memberontak. Hanya 2 sekte dan 4 vaksi yang masih mengingat persahabatan lama mereka dan menjadi bagian dari sekte kami, tetapi mereka tidak akan membantu. 7 sekte dan 14 vaksi lainnya dibagi menjadi dua kelompok. Mereka berencana menyerang pilar pegunungan surga, merebut tempat latihan, dan merebut warisan guru. Mendengar ini, aura Jitiansing menjadi lebih dingin, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Mereka sungguh pengkhianat dan tercelai yang melupakan nenek moyangnya. Saat itu, mereka berinisiatif untuk mendaki pegunungan pilar surga dan datang memohon kepada saya untuk membawa mereka ke bawah pegunungan pilar surga. Saya membuat perjanjian dengan para pemimpin 9 sekte dan 18 vaksi untuk melindungi mereka dan mengajari mereka kedalaman seni bela diri. Sekarang, mereka ingin bergabung untuk menghancurkan pilar pegunungan surga dan merebut warisan seni bela diri saya. Huanglong, sekte apa yang ada di kedua kelompok itu? Penganut tahu Huanglong berkata dengan kebencian, di timur, sekte cermin air, sekte naga pertempuran, dan sekte mencari surga berkolusi dan mengumpulkan enam sekte besar dengan sekte naga pertempuran sebagai pemimpinnya. 1878 Seribu tahun yang lalu, sebelum pilar pegunungan surga didirikan, situasi dalam jarak 100 juta mil sangat kacau. Daerah ini terletak di antara gunung dunia bawah utara, kerajaan Luosui, dan reruntuhan dewa. Bisa dikatakan tempat itu berbahaya. Namun, kawasan ini sangat luas dan memiliki radius 100 juta mil. Ada lebih dari 20 sekte, ratusan kota, dan puluhan ribu desa dan desa. Antara sekte dan kota, karena berbagai keluhan dan konflik kepentingan, selalu terjadi pembunuhan tanpa akhir. Hanya sampai Kenshin mengambil alipilar pegunungan surga dan mendirikan sekte barulah kekacauan yang telah berlangsung selama ribuan tahun berakhir. Pada saat itu, 9 sekte dan 18 sekolah, serta ratusan kota, semuanya ketakutan oleh kekuatan Kenshin dan berjuang untuk tunduk pada pilar pegunungan surga untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan. Kenshin terobsesi dengan seni bela diri dan tidak berniat memperjuangkan hegemoni, jadi dia menerima 9 sekte, 18 sekolah, dan banyak kota. Dia bahkan memilih lebih dari 20 pembuluh darah spiritual dari 108 puncak gunung di sekitar pilar pegunungan surga dan memberikannya kepada 9 sekte dan 18 sekolah untuk menjadi gerbang gunung mereka. Menurutnya, selama pilar pegunungan surga masih ada, menjaga perdamaian dalam jarak 100 juta mil adalah perbuatan baik. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa seribu tahun kemudian, pilar pegunungan surga akan layu hingga sejauh ini, dan sebagian besar dari 9 sekte dan 18 sekolah akan memberontak. Ketika masalah ini diangkat, semua orang diliputi kemarahan dan kebencian terhadap tindakan 9 sekte dan 18 sekolah. Dibandingkan dengan permusuhan dan penganiayaan terhadap berbagai kekuatan, pengkhianatan terhadap mantan pejabat lebih penuh kebencian. Ola utama menjadi sunyi, dan suasananya agak menindas. Jitiansing akhirnya mengerti mengapa Tawis Huanglong mengiriminya surat untuk kembali ke pegunungan pilar surga. Di mata Tawis Huanglong, pilar pegunungan surga tidak akan bisa lepas dari bencana ini. Ketika 9 sekte dan 18 sekolah menyerang, pilar pegunungan surga pasti akan jatuh, dan banyak murid akan terbunuh. Para penyintas yang beruntung semuanya akan melarikan diri dari pilar pegunungan surga, dan mantan sekte nomor 1 akan menghilang. Oleh karena itu, sebelum sekte tersebut dihancurkan, Tawis Huanglong harus memanggil penerus Kenshin dan mengatur kematiannya. Memikirkan hal ini, Jitiansing berkata dengan nada tegas dan bermartabat, setelah lebih dari seribu tahun penderitaan, angin dan hujan tidak mudah bagi semua orang untuk bertahan hingga hari ini. Meski situasinya berbahaya, namun semua orang tidak boleh pesimis. Sebagai pengawas pilar pegunungan surga, saya pasti akan menghukum para pelaku kejahatan, membersihkan para pelaku kejahatan, dan mengembalikan prestises sekte tersebut. Penganut Tawu Huanglong buru-buru menganggup dan berkata dengan berat hati, Guru, jangan khawatir. Huanglong bersumpah untuk melindungi pilar pegunungan surga dengan nyawaku. Aku bersumpah untuk hidup dan mati bersama sekte ini. Nityan Chen dan empat tetua lainnya juga menyatakan tekad mereka dengan nada serius. Grandmaster, yakinlah, kami bersumpah untuk hidup dan mati bersama sekte ini. Jitian Xing menganggup puas dan memperingatkan, masalah hari ini harus dijaga kerahasiaannya. Terutama identitas saya, Anda tidak boleh mengungkapkannya. Mulai sekarang, di depan orang luar, saya adalah murid Kenshin. Daoiz Huanglong dan para tetua lainnya memahami bahwa identitasnya harus dirahasiakan. Jika berita itu bocor dan orang luar mengetahui bahwa dia adalah reinkarnasi Kenshin, pasti akan menimbulkan keributan besar. Pada saat itu, pasti akan membawa bencana bagi pegunungan pilar surga. Bahkan dia mungkin terbunuh. Setelah pertemuan berakhir, Jitian Xing melambaikan tangannya dan membubarkan para tetua lainnya. Dia membawa Zibai dan Sohei keluar dari Aula Utama dan memasuki Istana Pilar Surga di belakang Aula Utama. Istana Pilar Surga di halaman belakang adalah tempat dia tinggal dan bercocok tanam di masa lalu. Setelah ribuan tahun, ketika dia memasuki Istana Pilar Surga, semuanya masih sama. Tata letak pavilion dan koridor tidak berubah sama sekali. Hanya bunga dan tanaman di halaman yang telah diubah berulang kali. Biasanya, para murid dan pekerja serabutan di pegunungan Pilar Surga akan datang untuk membersihkan tempat itu setiap beberapa hari sekali. Jendela-jendela di istana bersih dan lantai serta pilar-pilarnya bersih. Jitian Xing berjalan melewati koridor dan memasuki bagian dalam istana. Dia datang ke ruang rahasia berwarna coklat tua. Pintu ruang rahasia ini tingginya sepuluh kaki dan lebarnya tiga kaki. Kedua pintu perunggu itu penuh dengan perubahan kehidupan yang megah dan memancarkan aura yang berat dan agung. Pintu kiri diukir dengan binatang suci, kilin air, dan pintu kanan diukir dengan burung dewa, phoenix api. Dua kata, SWAT PAVILIUN, diukir di dinding batu di atas pintu. Ini adalah ruang rahasia tempat Kenshin mengasingkan diri. Sejak kepergian Kenshin tahun itu, ruang rahasia ini telah disegel secara permanen dan tidak ada yang membukanya lagi. Jitiansing berdiri di depan pintu ruang rahasia. Matanya menatap pola kilin dan phoenix. Dia perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya dan menekannya pada pengetuk pintu perunggu. Mana emas yang megah dan perkasa keluar dari telapak tangannya dan mengalir ke pintu perunggu. Tiba-tiba, pintu perunggu hijau tua itu menyala dengan ribuan garis emas dan memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Pola water kilin dan fire phoenix juga tampak hidup. Mereka mengangkat kepala dan berteriak, melebarkan sayapnya lahi yang memandang rendah dunia. Taoise Huanglong dan Zibai serta Sohei berdiri di belakang Jitiansing. Mereka merasakan aura mendominasi yang kuno dan luas. Hati mereka melonjak dan mereka merasakan rasa hormat yang kuat. Setelah sepuluh napas, kedua pintu perunggu itu perlahan terbuka, mengeluarkan suara berderit yang tumpul. Gumpalan debu berjatuhan dari ambang pintu dan kusen pintu. Di bawah cahaya kemasan, mereka menari seperti ribuan titik cahaya kemasan. Jitiansing masuk ke ruang rahasia terlebih dahulu. Taoise Huanglong mengikuti dari belakang. Zibai dan Sohei berjaga di luar pintu. Ruang rahasia itu gelap gulita. Ketika Jitiansing mengambil tujuh langkah, dinding sekeliling dan kubah di atasnya tiba-tiba menyala dengan lampu batu permata. Swash, swash, swash. Ratusan lampu terang bermekaran dengan cahaya spiritual warna-warni, langsung menerangi ruang rahasia seolah-olah saat itu siang hari. Ruang rahasia itu memiliki radius seratus kaki. Lantainya berbentuk persegi dan kubahnya bulat. Hal itu sesuai dengan makna mendalam dari lingkaran langit dan bumi. Lantainya dilapisi dengan batu giyok spiritual berwarna hijau muda. Itu diukir dengan pola susunan yang misterius dan kompleks, sama misteriusnya dengan meridian tubuh manusia. 36 ribu batu permata bertatahkan di kubah. Mereka bersinar dengan cahaya perak dingin, membentuk bagan bintang. Di bawah dinding utara ruang rahasia, ada singgah sana batu giyok ungu yang luas. Di dinding di belakang singgah sana, ada ratusan baris naskah segel yang mencatat beberapa sutra hati ilmu pedang. Ada juga pintu rahasia di dinding, menuju ke ruang rahasia di lantai berikutnya. Ji Tianxing berjalan menuju tahta batu giyok ungu, melambaikan tangannya untuk menyeka debu halus, dan duduk. Pendeta tahu Huanglong berdiri dengan hormat, menunggu perintah Ji Tianxing. Dia tahu betul bahwa Ji Tianxing tidak membawanya ke sini hanya untuk mengenang masa lalu. Benar saja, Ji Tianxing melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya kemasan, menutup pintu ruang rahasia. Hanya mereka berdua yang tersisa di ruang rahasia, terdiam. Ji Tianxing berkata, sekarang sekte kita sedang menghadapi masalah internal dan eksternal, kita harus menggunakan cara-cara yang hebat untuk membendungnya. Penatua Agung Ni Tianchen, sudahkah Anda menyelidikinya dengan cermat? Apakah orang ini dapat diandalkan? Taoise Huanglong berkata dengan wajah serius, saya mengerti maksud Anda, guru. Di masa lalu, saya juga curiga ada tikus tanah di sekte kami yang bekerja sama dengan pasukan musuh. Namun, saya telah menyelidiki secara diam-diam selama lebih dari 30 tahun dan hanya menemukan satu tikus tanah di Aken Sekte kami. Adapun Ni Tianchen, dia adalah murid tertua saya. Dia telah mengikuti saya selama lebih dari 300 tahun. Sejauh ini, saya belum menemukan sesuatu yang aneh. Ji Tianxing mengangguk sedikit dan berkata tanpa ekspresi, bagaimana jika dia adalah tikus tanah yang dibudidayakan dengan hati-hati oleh bangsa surga akhir dan sengaja ditanam oleh mereka. Untuk memecahkan misteri kenaikan, dia mungkin bersembunyi selama ratusan tahun. 1879 Sejak zaman kuno, dunia telah terisolasi dan tidak ada seorang pun yang bisa naik. Dewa bela diri yang tak terhitung jumlahnya telah terperangkap di benua Senwu dan mereka hanya bisa hidup dengan penyesalan selama sisa hidup mereka. Lebih dari seribu tahun yang lalu, Kenshin muncul entah dari mana dan menyapu seluruh benua dengan wujudnya yang paling mempesona dan tak terkalahkan, naik ke alam yang lebih tinggi. Ketika dia menjadi orang pertama yang mendaki dalam 30 ribu tahun, semua pembangkit tenaga listrik di benua Senwu percaya bahwa Gunung Tianzu menyembunyikan misteri kenaikan. Selama mereka bisa menyerang Gunung Tianzu dan mendapatkan misteri kenaikan, mereka akan mampu memecahkan legenda isolasi dunia dan naik ke alam yang lebih tinggi seperti Kenshin. Tidak hanya para dewa bela diri yang tergoda, tetapi banyak orang suci bela diri di benua itu juga sangat ingin mendapatkan misteri kenaikan. Inilah sebabnya Gunung Tianzu dikepung oleh berbagai kekuatan dan kondisinya menurun seperti saat ini. Namun, hanya Taoise Huanglong yang tahu bahwa tidak ada misteri kenaikan di Gunung Tianzu. Saat ini, hanya ada sedikit harta berharga di Gunung Tianzu. Kenshin telah meninggalkan Astral Sword Manual, Firmamen Array, Divine Astral Furnace, dan Longevity Fin. Penganut Tao Huanglong menangkupkan tangannya dan berkata kepada Ji Tianxing, Guru, mohon jangan khawatir. Saya akan melipat gandakan kewaspadaan saya dan diam-diam memantau pergerakan Nityan Chen. Ji Tianxing mengangguk sedikit, ini hanya tebakanku saja, aku tidak bisa memastikan apakah dia adalah mata-mata dari Heaven and Divine Nishan atau bukan. Namun, saya sudah memasang jebakan, dan jawabannya akan segera terungkap. Perangkap apa? Tanya Taoise Huanglong dengan rasa ingin tahu. Senyuman penuh arti muncul di wajah Ji Tianxing saat dia menjelaskan, saat ini, hanya sedikit orang yang mengetahui identitas saya. Selain itu, saya dengan sengaja memerintahkan semua orang untuk merahasiakannya. Namun, berita ini terlalu mengejutkan, bahkan dapat menimbulkan keributan besar di benua Senwu. Bahkan dapat menyebabkan kekacauan di tiga negara ilahi dan gunung Dark North. Jika Nityan Chen adalah mata-mata dari Heaven and Divine Nation, maka dia lebih suka mengungkap identitasnya dan menyebarkan berita ini. Taoise Huanglong tiba-tiba mengerti, dan matanya berbinar. Itu benar, jika dia seorang mata-mata, maka tujuannya adalah untuk mendapatkan misteri kenaikan. Sekarang setelah Anda bereinkarnasi dan kembali, bangsa Dewa Kepunahan Surga hanya perlu menangkap Anda untuk mendapatkan misteri kenaikan. Guru, jika itu benar-benar terjadi, bukankah Anda berada dalam situasi yang sangat berbahaya? Ekspresi Huanglong berubah, dan ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Tidak, aku akan menangkap Nityan Chen sekarang dan memenjarakannya. Terlepas dari apakah dia mata-mata atau bukan, kami lebih memilih membunuh orang yang salah daripada membiarkannya pergi. Kita tidak bisa membiarkan guru mengambil risiko. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. Jitian Xing melambaikan tangannya dan berkata dengan tegas, tunggu. Untuk saat ini, mereka tidak ingin mengambil tindakan terhadap Nityan Chen. Mereka hanya perlu mengawasinya agar mereka tidak memperingatkannya. Apalagi saya sudah membuat rencana dan pengaturan. Jika dia benar-benar mata-mata, sudah kuduga dia akan mengumumkan identitasku. Daois Huanglong bahkan lebih bingung. Dia bertanya, tetapi guru, begitu identitas Anda terungkap, itu akan membawa bahaya dan masalah yang tak ada habisnya. Jitian Xing menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, pilar pegunungan surga telah layu hingga mencapai kondisi seperti itu. Kita harus menggunakan cara yang keras untuk menyelamatkannya. Saatnya untuk bangkit dari abu. Selama kita menimbulkan badai, ikan-ikan besar di bawah air akan muncul. Dan pilar pegunungan surga kita akan menjadi perahu kecil yang melawan badai. Daois Huanglong samar-samar memahami maksudnya. Setelah hening beberapa saat, dia menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata, murid akan mengikuti perintah guru. Jitian Xing memerintahkan lagi, tidak ada waktu yang terbuang. Mari kita mulai melaksanakan rencananya sekarang. Sebelum tujuh sekte dan empat belas kekuatan melancarkan serangan, kita harus menyelesaikan penempatannya. Huanglong, Anda secara pribadi memimpin beberapa tetua untuk memeriksa susunan pelindung. Saya pribadi akan mengaktifkan firma Menarai. Selain itu, saya telah membawa banyak pil penyembuhan dan sumber daya budidaya. Nanti, Anda akan membagikannya kepada para murid dan meminta mereka untuk menyembuhkan secepatnya. Selain itu, hal terpenting adalah mengirimkan pesan ke dua sekte dan empat kekuatan atas nama Anda. Minta mereka untuk datang ke pilar pegunungan surga untuk bertemu. Taois Huanglong terkejut sesaat dan berkata dengan ragu-ragu, Tuan, Anda ingin memanggil orang-orang dari dua sekte dan empat kekuatan. Saat ini, mereka masih berada di bawah pilar pegunungan surga dan belum memberontak dengan sekte lain. Ini adalah hal maksimal yang bisa mereka lakukan. Bahkan jika saya mengirim pesan untuk memanggil mereka untuk rapat, mereka pasti tidak akan berani datang. Mereka pasti akan menemukan segala macam alasan untuk menghindar. Jitian Sing menganggup dan berkata dengan tenang, Jika itu masalahnya, maka saya secara pribadi akan pergi dan menemui orang-orang dari sekte tersebut. Penganut Tau Huanglong mau tidak mau bertanya, Guru, mengapa Anda akan menemui mereka saat ini? Tentu saja, untuk membantu mereka menstabilkan moral pasukan mereka dan membiarkan mereka bersumpah setia kepada pilar pegunungan surga. Jitian Sing menjawab tanpa ragu-ragu. Ini, Tauiz Huanglong mengerutkan kening dengan ekspresi aneh. Ia berpikir dalam hati, situasinya sudah berkembang hingga saat ini. Zan Long, Marsial Sain dan Ni Wuya sangat agresif. Bagaimana bisa dua sekte dan empat kekuatan masih setia kepada kita? Dia hampir tidak melihat harapan dan agak pesimis. Guru telah pergi selama lebih dari seribu tahun dan tidak memahami situasi saat ini. Dia ditakdirkan untuk kembali dengan tangan kosong. Huh. Tauiz Huanglong menghela nafas dalam hatinya, tapi dia tidak berani melawan keinginan Jitian Sing dan hanya bisa mengangguk setuju. Karena Guru ingin memeriksa situasi dua sekte dan empat kekuatan, tentu saja saya akan menemani Anda. Besok pagi, aku akan mengantarmu ke sana. Kemudian, Tauiz Huanglong meninggalkan ruang rahasia dan pergi mengumpulkan para penatua dan diakin untuk mengeluarkan serangkaian perintah. Jitian Sing juga meninggalkan singgah sana dan berjalan menuju dinding batu di belakangnya. Dia melambaikan tangannya dan membuat serangkaian segel tangan untuk membuka pintu rahasia di dinding. Krak, derit, derit. Setelah pintu rahasia terbuka, sebuah lorong gelap muncul. Jitian Sing melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya keemasan ke lorong. Lorong itu tiba-tiba menyala dengan cahaya terang dan memanjang ke bawah. Jitian Sing melangkah ke lorong dan terjatuh. Sosoknya tenggelam oleh cahaya yang menyilaukan. Lorong itu sempit di bagian atas dan lebar di bagian bawah. Itu memanjang ke bawah dan tingginya setidaknya 10 ribu kaki. Ketika dia menduduki pilar pegunungan surga, dia membuka lorong ini di ruang rahasia. Itu melintasi seluruh pilar pegunungan surga dan membentang jauh di bawah tanah. Tidak ada yang tahu bahwa di bawah pilar pegunungan surga, ada formasi ilahi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang disebut Stellar Divine Furnace. 108 gunung dalam radius 100 ribu mil membentuk arai bintang biduk besar dan arai doa roh iblis bumi. Ketika dua susunan super ini diaktifkan, mereka akan mengumpulkan kekuatan ilahi langit dan bumi yang tak ada habisnya dan menuangkannya ke dalam pilar pegunungan surga. Arai kubah surgawi dari pilar pegunungan surga akan mengumpulkan kekuatan bintang-bintang dan menuangkannya ke dalam Stellar Divine Furnace bersama dengan kekuatan ilahi langit dan bumi. Selama ketiga susunan ini tidak berhenti beroperasi, Stellar Divine Furnace tidak akan pernah padam. Saat itu, Kenshin berkultivasi di Stellar Divine Furnace untuk melunakkan tubuhnya dan menciptakan Stellar Body Revinemen Art. Semua orang mengira Kenshin sedang berkultivasi dalam pengasingan di ruang rahasia, tetapi dia sebenarnya berkultivasi di Stellar Divine Furnace. Stellar Divine Furnace memiliki efek yang kuat dan ajaib. Itu tidak hanya bermanfaat bagi para marsial sage tetapi juga bagi para dewa bela diri. 1880. Aduh! Jitiansing melewati cahaya kabur dan mendarat di dasar terowongan. Dia sudah berada ribuan kaki di bawah tanah. Lingkungan sekitar sangat luas, seperti gua dengan radius 100 mil. Tentu saja, gua ini masih berada di dalam pilar pegunungan surga. Di langit yang gelap, ada titik api yang melayang dalam cahaya perak redup, seperti cahaya bulan. Jitiansing berdiri di udara dan melihat ke bawah ke ruang terbuka di bawahnya. Ia melihat ruang terbuka dalam radius 100 mil tertutup rapat dengan urat perak, sepadat jaring ikan. Setiap meridian adalah pola susunan yang memanjang ke segala arah, sampai ke tepi ruang kosong. Di tengah ruang terbuka, ada platform tinggi yang bentuknya seperti obor. Di dalam obor besar, ada nyala api perak yang tingginya lebih dari 10 kaki, sangat mencolok di kegelapan. Melihat ini, mata Jitiansing mereduk. Dia bergumam pada dirinya sendiri, saat itu, Stellar Divine Cauldron beroperasi dengan kekuatan penuh, dan Stellar Divine Fire memenuhi seluruh kuali. Sekarang, hanya tersisa nyala api lemah. Tampaknya dua aray ilahi langit bumi telah hancur total. Saat dia berbicara, dia melangkah melintasi langit dan mendarat di atas obor yang tinggi. Api bintang ilahi, yang tingginya lebih dari 3 meter, segera menyelimuti tubuhnya dan menyelimutinya. Pakaian dan rambutnya langsung terbakar menjadi abu. Tubuhnya yang kuat dan sempurna segera dibakar dan dimurnikan oleh Stellar Divine Fire. Kulit dan dagingnya berkilau dan tembus cahaya seperti batu giokroh, dan ditutupi lapisan cahaya kemasan kabur. Sebelumnya, tubuhnya telah dimurnikan oleh Guntur Surgawi dan api ilahi Stellar. Sebelumnya, dia juga menggunakan kesengsaraan angin dan api untuk memurnikan tubuhnya, sehingga tubuhnya telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Meski begitu, di bawah penyempurnaan Stellar Divine Fire, tubuhnya masih terdistorsi dan berubah bentuk, terus menerus retak dan terlahir kembali. Untungnya, Stellar Divine Fire seratus kali lebih lemah, jadi saya bisa menahannya dengan kekuatan saya saat ini. Jika seperti dulu, bahkan seorang Marsial Sagi akan terbakar menjadi abu, dan aku tidak akan bisa memurnikan tubuhku. Jitian Singh bergumam pada dirinya sendiri dan mulai menggunakan seni pemurnian tubuh Stellar, menyerap api ilahi Stellar untuk memurnikan tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, tubuh fisiknya disempurnakan dan diperkuat. Ki-nya juga meningkat secara eksponensial. Jika tubuh fisik seorang seniman bela diri diumpamakan dengan ember air, maka energi transendensi dan energi spiritualnya adalah air. Semakin besar embernya, semakin banyak pula air yang dapat ditampungnya. Tubuh pembangkit tenaga listrik tahap kesengsaraan biasa seperti ember. Tubuh fisik Jitian Singh telah diperkuat hingga puncak tahap kesengsaraan. Itu seperti tangki air besar yang bisa menampung air 20 kali lebih banyak. Tanpa disadari, 12 jam telah berlalu. Saat itu pagi hari kedua. Setelah semalaman penuh emosi, tubuh fisik Jitian Singh telah mencapai puncak alam lintas bencana dan dia sekarang berada di setengah langkah menuju petapa bela diri. Kulitnya telah pulih sepenuhnya. Itu berkilau dan tembus cahaya seperti batu giyok. Tidak hanya bersinar dengan cahaya keemasan yang redup, tetapi juga bercampur dengan jejak cahaya bintang perak. Bahkan rambut panjangnya telah tumbuh kembali dan tergerai longgar di belakang kepalanya. Adapun kekuatan Dharma dan energi spiritualnya, juga meningkat sekitar lima kali lipat. Dia berhenti berkultivasi dan menjauh dari platform tinggi. Suwa. Dengan kilatan cahaya di telapak tangannya, satu set pakaian terbang keluar dari space ring dan menutupi tubuhnya. Dalam sekejap mata, dia telah kembali ke penampilan sebelumnya, tetapi auranya bahkan lebih kuat. Kesengsaraan surgawi ketiga mungkin akan segera datang. Senyuman lucu muncul di wajahnya saat dia terbang ke langit dan terbang menuju pintu keluar. Setelah seratus nafas, dia keluar dari ruang rahasia. Zibai dan Sohei, yang menjaga pintu ruang rahasia, buru-buru menyambutnya. Salam, Guru Besar. Grandmaster, yang abadi sedang menunggumu di luar aula. Jitiansing menganggup dan memimpin mereka berdua keluar dari istana pilar surga. Di luar aula pertemuan, Taui Suanglong dengan jubah kuning aprikot sedang menunggu dengan sabar. Melihat Jitiansing keluar, dia buru-buru menyapanya. Salam, Tuan. Jitiansing mengangkat tangannya untuk menunjukkan bahwa dia izin dan melihat sekeliling. Dia melihat banyak murid sibuk di istana dan halaman sekitar aula pelatihan. Ada yang membersihkan istana dan halaman, ada pula yang memeriksa dan memperbaiki formasi. Ayo pergi. Jitiansing membawa Huanglong, Zibai, dan Sohei ke tengah aula pelatihan. Prasasti pedang di tengah aula pelatihan masih dikelilingi oleh energi spiritual, samar-samar memancarkan aura agung yang memandang rendah dunia. Jitiansing mendekati Prasasti pedang dan bertanya dalam benaknya, penguburan surga, apakah kamu tidak mau keluar bersamaku untuk melihatnya. Suara pemakaman surga terdengar di benaknya dan menjawab, tidak perlu, saya akan tinggal di Prasasti pedang untuk memulihkan diri. Akan lebih cepat untuk memulihkan vitalitas saya, dan pada saat yang sama, saya dapat menjaga pilar gunung surga. Itu bagus juga. Jitiansing tidak berkata apa-apa lagi dan melambaikan tangannya untuk memanggil naga hitam itu. Iya. Dengan auman naga yang mengguncang awan, seekor naga hitam sepanjang 10 ribu kaki muncul dari udara tipis. Mata Huanglong membelalak saat dia berseru tak percaya, naga, naga ilahi, Tuhan, mungkinkah kakak muda naga putih telah kembali? Karena dia terlalu terkejut, dia tidak melihat penampakan naga hitam itu dengan jelas. Setelah dia berseru, dia menyadari ada sesuatu yang salah dan bergumam dengan ekspresi aneh, itu tidak benar. Bukankah kakak muda naga putih berwarna putih? Mengapa dia menjadi hitam setelah reinkarnasi? Jitiansing menatapnya dengan ekspresi aneh. Dia menahan tawanya dan menjelaskan, ini bukan naga putih, ini adalah rekan baru guru, naga hitam. Oh, Huanglong menyadari dan tersenyum malu, murid lupa dirinya, guru, tolong jangan salahkan saya. Jitiansing juga tersenyum dan menghibur, tapi jangan khawatir, mungkin dalam beberapa tahun, kamu akan bisa melihat naga putih kecil lagi. Ah, benar-benar. Taoise Huanglong terkejut dan bertanya, tetapi menurut rumor di benua itu, saudara muda naga putih telah tewas dalam pertempuran. Jitiansing hanya tersenyum dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Kemudian, naga hitam membawa semua orang ke langit dan bergegas ke timur secepat kilat. Sekitar 4 jam kemudian, naga hitam terbang lebih dari 30 ribu mil. Ia berhenti di langit di atas gunung raksasa yang tingginya 30 ribu kaki. Gunung raksasa ini meliputi area seluas 300 mil. Bagian bawah gunung dikelilingi oleh pegunungan dan sungai yang hijau. Dinding gunung itu curam dan separuh gunung tertutup awan. Di puncak gunung terdapat ruang terbuka dengan radius 100 mil. Lebih dari 10 istana dan rumah dibangun di atasnya, yang dapat menampung ribuan orang dan memungkinkan mereka bercocok tanam. Jelas sekali, gunung raksasa ini adalah salah satu dari 108 puncak gunung. Itu juga merupakan tempat dengan nada spiritual. Ketika 9 sekte dan 18 fraksi datang untuk menyatakan kesetiaan mereka, Kenshin memberikan puncak gunung ini kepada sekte Guiyuan. Sekte Guiyuan sedang mengalami kemunduran pada saat itu dan akan menjadi sekte kelas 2. Dengan perlindungan gunung Tiansu, sekte Guiyuan mendapatkan kembali vitalitasnya dan terus eksis hingga saat ini. Taoise Huanglong berdiri di samping Jitiansing dan menunjuk ke istana di puncak gunung. Dia memperkenalkan, guru, pemimpin sekte Guiyuan, Zhao Guiyuan telah melepaskan posisinya. Dia telah dipromosikan menjadi Grand Elder dan telah berkultivasi dalam pengasingan sepanjang tahun, ingin menerobos ke alam Marsial Saint. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!